Hai Nah teman-teman aku mau tutorial ya ini mau masak daging campur tempe ditulis dengan kecombrang ini kecombrangnya bumbunya sangat simpel hanya bawang merah cabai merah dan bawang putih jangan lupa bumbunya gula dan jangan lupa bumbunya disini ada pakai masako rasa sapi gula pasir atau gula jawa boleh sedikit acinomoto ya terserah bagi teman-teman yang suka acinomoto boleh ditambahkan yang enggak suka jangan ditambahkan terserah ya menurut selera dan disini tempenya nanti saya akan goreng dulu setengah matang yuk kita langsung menuju kualinya untuk ditumis di kualinya goreng dulu nah ini ah minyak udah panas kita goreng dulu goreng 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 kita goreng dulu sampai setengah matang ya jangan sampai kering banget ya usah terlalu kering nah teman-teman ini hasilnya ya udah setengah garing jadi nggak terlalu kering banget yuk kita masukkan ke dalam saringan ini sampai selesai dan ini dia udah selesai ya hasilnya setengah kering nah sekarang kita goreng dagingnya ini dagingnya aku udah rendem pakai bumbu kaldu sapi terus kita peres airnya kalau udah di rendem bumbu inget ya diperes airnya sampai keras baru diiriskan serong kayak gini ini juga jangan digoreng terlalu kering masih belum cukup ya ini kan baru masuk tadi nanti teksturnya kalau udah mulai setengah kering tuh rada ringan sedikit ringan teksturnya nah kita angkat tiriskan sama tempenya tadi baru nanti ini kita tumis bareng-bareng sama cabenya udah matang nah ini udah-udah setengah matang ini jangan terlalu kering banget lalu kita ini buka bekas gorengannya ini bisa buat tumis bawang merah bawang putih tumis jadi satu sangat mudah sekali kita tumis dulu sampai harung baru masukin lembok nah ini udah kuning kita masukkan sabinya sabinya jangan terlalu gede biar nggak terpis kosong nah udah mulai hmm baunya petis nah ini udah layu kan cabenya kita masukkan kita masukkan kita masukkan ketombra kita masukkan dulu ketombra nya di sini-sini kita masukkan Dan kita campur semua ke dalam Dan tunggu sampai mati Nah teman-teman ini setelah 5 menit ya Sampai 6 menit saya tambahkan kecap manis bangal Cukupnya aja mengimpos selera kita Nah nanti juga siping kalau kurang Aku ngetambahkan sedikit garam saja Atau kecap asli juga siping Ini terlalu kering tambahkan air panas Jadi jangan terlalu terlihat sedikit ada uangnya Coba kita cicipin dulu Ini kalau dagingnya mudah banget ngeresep itu ya bumbunya Udah enak guys Nah ini udah ready Udah deh mata Siap dihidangkan